Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Joshua Kali ini saya mau review kembali perihal Kajon Travel yang dulu pernah saya review bersama Joshua Jadi Joshua-Joshua Nah kali ini saya mau review ulang Sebenarnya bukan review ulang sih tapi menambahkan Jadi mau lebih detail lagi mengenai Kajon Travel ini ya Dari Max Handmade ya Ini dia barangnya ya guys Nah saya mau kasih tahu caranya ketika mau dimainkan di panggung ya Ataupun di kafe-kafe kalian sedang mau bermain dengan akustik Nah ini keunggulannya simple terus bisa pakai strap ya Nah ini saya ada strap gitar Nah caranya gimana Gampang saja guys Jadi yang ini yang menghadap ke belakangnya Ini masukin ke sini Lalu ini masukin ke sini Tinggal diatur aja tingginya ya Jadi seperti ini dia Lalu kita balik Tinggal masukin ke sini Tinggal ke sini guys Oke gampang ya Terus gimana setting ke mic-nya Nah dia ada lubangnya nih Tuh lubangnya di sini Ya guys Lubangnya gampang tinggal Disodok mic Disodok lagi Ditodok mic Oke kita coba tes-tes Oke ini saya pakai kiplak Jadi Biasanya kan kalau di kafe pakai mixer Jadi bisa diatur treble ya Bassnya Middle-nya Kalau kiplak kan gak ada pengaturannya Langsung murni Tanpa ada perubahan suara Jadi standar aja Oke Saya pakai mic shear SM58 Kita coba ya tes Yang pertama Kita turunin mic-nya Sampai paling bawah Mendekati ini Lubangnya Tapi jangan terlalu dekat ya Agak Ya tiga jari mungkin ya Tiga jari atau dua jari Coba ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman Tadi Saya sudah Peragakan Perihal kajon travel ini Dari Max Handmade Ya Saya belum Begitu jago ya Main kajon Tapi saya berusaha Untuk Mencoba Seperti apa sih Kalau dimainkan Dan bagaimana Cara settingnya Jadi Seperti yang saya bilang tadi Pertama Dia bisa dibikin Strap seperti ini Kalau kita tidak mau Pakai bangku Mau berdiri Seperti teman-teman ya Bisa lari kesana-sini Tapi ingat Ini harus pakai Miktodong ya Ini Miktodongnya Di Sini ya Oke Di dalam Bulatan ini Namun jangan terlalu dekat Agak jauh aja Dan kita bisa Setting juga dari Mixer nanti Suaranya mau keluar Lebih low Lebih high Terserah kita Tapi yang Pasti Tadi saya tidak pakai Mixer Saya langsung Keep up Jadi suaranya Murni Langsung ya Tanpa ada Campur tangan Equalizer Lalu Sekarang Stoknya tinggal Tiga ya guys Saat ini Tapi masih bisa Terus nambah Jadi ready stock Tiga biji Tiga buah Tiga biji Lagi maaf Tiga buah ya Jadi kalau yang Mau order sekarang Harganya murah Dan Yang pasti Fungsinya Jauh lebih simpel Daripada Kajon yang sebelumnya Ya ini Kajon travel Tinggal bawa Pakai tas Tas laptop Atau tas sekolah Juga sudah cukup Langsung kita mainkan Dimana saja kita mau Oke See you guys Jangan lupa subscribe Like dan komen Kalau tertarik Minat Langsung hubungi Saya di DM Saya ya Atau di komen DM di Instagram boleh Joshua Tampu Bolon 07 ya Atau Komen aja Nanti bang Saya mau beli nih Gimana caranya Oke nanti saya balas Oke bye Bye